Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Ridwan pada video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya dropship dari shopee ke shopee hanya bermodalkan handphone saja dan bisa menggunakan resi otomatis nah tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe nya agar channel ini makin berkembang Oke langsung saja kita ke tutorialnya let's go Oke teman-teman Nah untuk melakukan dropship di shopee ini sebenarnya kita bisa menggunakan di aplikasi shopee secara langsung hanya saja ini akan menjadi masalah ketika kita juga berjualan di shopee sedangkan suppliernya juga ada di shopee maka nanti akan terjadi akan ada dua resi kalau misalnya kita menggunakan di shopee secara langsung contoh kalau kita misalkan langsung dropship menggunakan shopee di aplikasi shopee nya secara langsung kita cari dulu produk yang mau kita jual misalnya kita akan cari yang kemeja nah misalnya kita tahu kita akan menjual kemeja yang ini nah lalu untuk melakukan dropship kita tinggal order seperti biasanya beli lalu pilih variasinya nah setelah itu langkah selanjutnya adalah kita mengatur alamat pengirimannya dimana alamat pengirimannya ini disetting atau diarahkan ke alamat customer kita nah kita tinggal tambah alamat baru dan nanti tinggal diisi sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan alamat yang teman-teman masukkan disini nah kalau udah seperti itu kemudian langkah selanjutnya adalah mengaktifkan mode dropshipper di pas check out nya nah disini di paling bawah itu ada kirim sebagai dropshipper nah disini kita bisa memasukkan nama toko kita di disini ya nama pengirimnya kita ganti dengan nama toko kita misalnya adalah Garuda Store Garuda Store Hai nah lalu untuk nomor telepon pengirim ini diisi dengan nomor telepon kita nah itu adalah cara yang pertama yang bisa kita gunakan untuk dropship di shopee secara langsung hanya saja sekali lagi kalau misalnya kita juga jualan di shopee sedangkan suppliernya juga di shopee maka yang terjadi akan double resi dan itu sebenarnya bisa diatasi dengan cara kita melakukan chat langsung dengan customer shopee customer service dari shopee nya caranya kita bisa klik ke menu saat saya lalu di paling bawah ada yang namanya chat dengan shopee lalu kita klik disini dan nanti misalkan kita langsung chat liquid live agen disini chat dengan customer service shopee nah disini kita pilih penjual kalau misalnya kita mau merubah resi disini kita pilih pesanan dan pengantaran lalu pilih konfirmasi nanti disini akan ada agen shopee yang akan melayani teman-teman nah untuk cara merubahnya caranya teman-teman klik aja disini haloka bolehkah saya merubah resi nomor ini ordernya segini biasanya nanti akan diminta beberapa keterangan yang berkaitan dengan produk yang teman-teman jual teman-teman bisa chat saja ke apa ke customer service shopee itu lalu nanti jelaskan detail ordernya dan nanti akan resinya akan ada perubahan sedikit dan biasanya nanti akan berjalan nah hanya saja yang menjadi masalah adalah ketika kita sudah banyak orderan yang masuk ke toko kita bayangkan kalau misalnya terjadi dalam satu hari itu ada 10 sampai 100 orderan nah tentu kita harus menchat shopee belum lagi kita harus menchat balas chat dari customer kita yang biasanya ada komplain nanyain pengiriman dan segala rupa nah makanya disini saya tidak menyarankan cara yang pertama ini untuk teman-teman gunakan sebagai cara untuk dropship di shopee kalau misalnya teman-teman juga jualan di shopee nah teman-teman bisa lakukan cara yang kedua yaitu dengan melakukan transaksi di luar shopee caranya teman-teman teman-teman harus cari dulu suppliernya dan disini saya mau kasih tips bagaimana supaya menjadi dropshipper yang baik itu jangan sampai kita mengambil membuka sebuah toko di shopee lalu mengambil beberapa produk itu dari berbagai supplier sebenarnya ini tidak masalah hanya saja ini akan menjadi masalah ketika terjadi orderan yang sama tetapi berasal dari berbagai supplier yang berbeda pertama nanti akan berat di ongkir akan terjadi selisih ongkir apalagi kalau misalnya suppliernya itu jauh dari tempat kita tinggal dan kita juga men-settingnya alamat tempat tinggal kita nah maka disini saya menyarankan adalah teman-teman cari dulu satu aja supplier di shopee yang kira-kira menurut teman-teman bagus nah misalnya disini kita akan cari supplier tunik tunik wanita nah caranya untuk melihat reputasi dari supplier ini biasanya saya melihatnya itu dari jumlah penjualannya lalu rating tokonya berapa teman-teman klik aja salah satunya misalnya ini lalu disini kemudian arahkan nah ini produk terlaris kita lihat di ininya ya nah ini ada ada 349 produk yang dijual oleh toko ini ya grosir jilba murah dan untuk rating tokonya ini lumayan bagus 4,7 dan catnya juga 100% cat dibalas dan teman-teman cari toko yang seperti ini yang kira-kira kita menerima juga dropshipping caranya teman-teman set aja halo kak boleh gak saya dropship di toko ini kalau boleh nanti teman-teman langsung minta kontaknya boleh gak saya transaksi di luar shopee soalnya saya mau saya juga mau belanja di eh mau berjualan juga di shopee nah biasanya nanti kalau suppliernya itu sudah ngerti cara mainnya dan suppliernya itu juga menyediakan eh membuka untuk para dropshipper biasanya mereka akan memberikan kontak WA atau telegram untuk memudahkan teman-teman transaksi di luar shopee nah kenapa harus di luar shopee karena nanti ketika ada orderan teman-teman tinggal kirim aja ada resi yang sudah ada di shopee nah biasanya kalau udah ada orderan itu nanti akan ada resi seperti ini contoh ini ada orderan nah nanti nah disini kita bisa lihatnya ini tinggal kita kasih aja yang nomor resi ini ke suppliernya nah tinggal kita memasukkan data-data apa alamat alamatnya nama customernya lalu alamat pengirimannya apa nah kita tinggal kirim aja ke ini ke supplier yang resi ini jadi nanti tidak akan terjadi dua resi kalau misalnya kita transaksi di luar shopee shopee caranya teman-teman pinta aja kontak WA atau kontak yang memang tidak di shopee tapi jangan sampai teman-teman menuliskan nomor telepon di shopee itu akan terkena ban biasanya bukan ban itu akan terkena penggaran biasanya nanti akan kena peringatan sebagai transaksi di luar shopee dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan jadi biasanya diakali dengan di foto aja nomor teleponnya lalu nanti kita minta kontak WA nya supaya kita langsung bisa menghubungi suppliernya setelah meminta kontak WA nya kita bisa meminta juga katalog produknya atau biasanya nanti silahkan aja ambil dari toko kami yang di shopee misalnya kalau udah diberikan jenis betul langsung saja kita membuka toko di shopee dan setting alamat dropshipnya itu menggunakan alamat suppliernya misalnya suppliernya itu ada di Bandung misalnya Bandung Barat kampung apa desa apa RT berapa pokoknya sesuaikan aja dengan suppliernya kenapa demikian bukan di settingnya menggunakan alamat kita karena nanti ketika pengiriman bukan dari kita tapi dari suppliernya jadi pastikan kalau dropship itu setting alamatnya itu setting menggunakan alamat supplier supaya tidak terjadi selisih ongkir dan juga akan memudahkan teman-teman dalam berjualannya nah kalau udah seperti itu tinggal teman-teman buka deh toko di shopee nah tadi ada beberapa yang terlewat salah satunya adalah nah gimana kalau misalnya saya langsung aja kirim resinya nah untuk mendownload resinya teman-teman tidak bisa mendownloadnya disini nah biasanya untuk lebih memudahkan kita kita nggak perlu nih menulis manual bayangkan kalau misalnya kita menulis manual alamat satu-satu gitu kemudian kita kirim ke supplier itu kan akan ribet nah biasanya saya menggunakan cara ini yaitu kita masuk ke shopee seller center dan di hp juga bisa dibuka caranya teman-teman masuk ke browser baik menggunakan uc browser atau google chrome disini saya akan menggunakan google chrome teman-teman cari disini shopee seller center login lalu pilih yang ini dan jangan lupa kemudian aktifkan dulu mode situs desktop kalau teman-teman buka di google chrome setelah itu klik shopee seller center lalu langkah selanjutnya disini nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini kita tinggal masukkan aja akun kita misalnya nah setelah itu nanti kita akan diarahkan ke halaman shopee seller center nah disinilah kita bisa mendownload resi yang tadi tidak bisa kita download di aplikasi nah ini adalah tampilan utamanya kita pilih yang disini nah kalau misalnya belum ada belum diatur pengiriman biasanya akan ada disini pengiriman perlu diproses tapi karena saya sudah memproses disini kita tinggal klik aja pengiriman telah diproses lalu tunggu beberapa saat dan disini nanti akan ada label seperti ini lalu kita pilih yang cetak resi yang kayak gini ya ini tinggal di zoom in aja nah kayak gini contohnya kita tinggal cetak resi lalu nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini dan ini adalah resi yang sudah jadi jadi nanti teman-teman tinggal kirim aja resi ini ke suppliernya gak perlu tuh catat manual nama nomor resi variasi produk nah biasanya kirim aja langsung ini nanti asal data teman-teman akurat maka nanti akan langsung dikirim oleh suppliernya kemudian kita pilih cetak dokumen dan disini kita download nah nanti kalau udah selesai biasanya ada disini ya label pengiriman kita klik yang ini lalu pilih yang drive ini ya nah untuk membukanya teman-teman harus menggunakan aplikasi kayak WPS atau Adobe atau PDF Reader nah kayak gini jadi untuk resinya nanti ini udah di download dan kita tinggal kirim aja misalnya disini saya akan kirim ke supplier saya contoh disini kita akan kirim ini ya nah ini udah ada contohnya kita cari di dok kita pilih disini nah yang tanda ini lalu pilih dokumen setelah itu kita cari filenya biasanya ada di folder unduhan atau disini ya kayak kalau kita buka disini kita pilih unduh lalu disini ada nih label pengiriman kita klik ini dan klik kirim nanti ini akan terkirim dan tampilannya akan seperti ini kalau misalnya ada di supplier jadi si supplier ini akan mengirimkan seperti ini nah kayak gini lalu nanti nanti supplier juga tinggal mendownloadnya dan mereka tinggal mencetak aja tuh gak usah lagi sekarang catat secara manual dan itu mungkin untuk video kali ini semoga membantu teman-teman yang mau jualan tetap semangat semoga video ini bermanfaat sampai jumpa kembali di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih